Intro Welcome to my youtube channel Sekarang kita lagi di rumah aja Kenapa ada koper di depan gue ini Ini dia Karena kita akan ngebahas What is inside my luggage Barang-barang atau item Yang paling esensi harus gue bawa Kemanapun gue terbang Ini adalah my traveling best friend Koper yang selalu nemenin gue kemana aja Dan ini ukurannya cabin size Ada satu lagi warna biru Dan itu ukuran buat bagasi Nah biasanya kalau traveling selain bawa koper Tergantung durasi travelingnya berapa lama Dan ada satu messenger bag Atau enggak satu bawa Satu devil atau travel bag Yang biasanya juga di dalamnya ada beberapa Esensi barang Kita langsung buka aja isinya apa aja Terakhir kita traveling itu dari trip Di Vietnam, Thailand, dan Malaysia sama Singapura Jadi ini belum pernah dibuka Kecuali ngeluarin baju-baju kotor kemarin Kalau teman-teman traveling with head Mau tau bagaimana How I manage the things inside my luggage Jadi kayak gini nih Ada beberapa pouch Gue disusun disini Kemudian ada ini Ada ini Ada ini Ini Dan ini dia Oke taruh sini aja Jadi inilah caranya Gimana gue manage barang yang Harus gue bawa pada saat Traveling atau sedang liburan Ini adalah Electronical pouch Tapi spesifikanya Semua Barang yang berhubungan sama kamera Nih Harus aja di dalam sini Termasuk chargerannya Ada power bank Karena ini khusus untuk ngecharge kamera Kemudian ada satu DJI Osmo Action Jadi Gue selalu bawa dua kamera Dan ukurannya itu mini atau compact Kalau yang sekarang dipake shoot itu adalah Pocket DJI Pocket 2 Dan ini adalah DJI Osmo Action Kemudian kalaupun Mikrofon yang sekarang lagi nempel Di baju gue ini Gak kepake Biasanya juga akan dimasukin ke dalam sini Biar gak kececer Seperti itu Jadi ini dia pouch yang pertama Sekarang kita ke pouch yang Warnanya merah ngejreng ini Udah tau lambangnya pasti Ini adalah lambang first aid Atau pertolongan pertama Atau palang merah Ini udah pasti tau dong Isinya adalah obat-obatan Atau medisin Yang udah pasti Teman-teman juga harus well prepare Biar bisa memastikan Liburannya itu bakal menyenangkan ya Kalau badan drop Gak enak badan Pasti gak bisa nikmatin liburannya Terus obat-obat Ini cukup banyak Dan yang paling penting Karena gue punya riwayat Mah dan gue adalah Peminum kopi Jadi gue selalu bawa Obat mah Yang cukup nendang Kemudian gue biasanya bawa Obat penurun demam Kemudian Obat anti nyeri Dan radang Lalu ada Kotak obat kecil Di sini Ini biasanya lebih ke Multivitamin Yang sudah gue atur Sedemikian rupa Biar minumnya gampang Jadi kayak vitamin A B, C, D, E Kemudian vitamin rambut dan kulit Udah ada di sini Tapi obat-obat yang Yang wajib ada Juga harus dimasukin ke dalam Messenger bag Atau backpack Jadi gak perlu buka Koper ini Tinggal ambil aja Di dalam tasnya Lalu kita ke Pouch kecil Warna biru Ini juga hampir sama Dengan yang abu-abu tadi Berhubungan sama Electronical items Tapi ini lebih ke Charger untuk Handphone Biasanya Charger handphone-nya Lagi gak di sini Kemudian ada Air pouch Kemudian ada Beberapa extension Untuk Razer Atau shaver Alat cukur Juga di dalam Pouch warna biru ini Next Ini adalah Toiletris bag Ini Isinya banyak sekali Pastinya Ini adalah Keperluan mandi Dan apa aja sih Di dalamnya Yang pertama Ada Dental flush Ada Cotton bud Ada Hand body lotion Ada Moisturizer Ada Face wash Facial wash Kemudian ada Banyak ya Ada Buat Microdermabrasion Kemudian Ini Moisturizer juga Apalagi kalau Winter Atau musim dingin Dan udaranya kering Ini wajib banget Pake ini Kemudian ada Eye cream Banyak sih Dan ini juga Apa sih namanya Vaseline Dan Biasanya Gue nyolong Dari hotel Beberapa toothbrush Dan Toothpaste nya Pasta giginya Untuk dimasukin Kedalam toilet Riz bag Sebagai stock Terus Kalau di pesawat Kan biasanya udah ada ya Jadi Kalau habis terbang jauh Bangun pagi Biasa langsung Sikat gigi Dari pesawat Apalagi ya Dan pastinya Ada pavium Dan Pastiin semuanya Yang kalian bawa Kalau mau di bawah Cabin Naik ke atas pesawat Itu gak lebih dari 100 ml Itu Syarat Kalau liquid Tapi kalau di bagasi Gak masalah Itu dia Biasanya juga Karena sekecil ini pun Kadang juga gue masih bagasi Jadi ada kayak Gunting kecil Dan Juga Razor Sama Alat gunting buku Itu loh Yang kecil Jadi itu dia Isi-isi Toilet respect Kemudian Ada satu clutch Di sini Ini dia Apa aja isinya Ini tuh udah pasti Dokumen-dokumen Duit cash Dan lain-lain Ini dia Kita buka aja Ada dompet Yang pertama Kemudian ada International driving license Ini validnya 3 tahun Jujur belum pernah kepake Tapi in case Gue butuh suatu hari Gue udah punya Terus Biasanya ada pasport Tapi sekarang Pasportnya Lagi dikirim Ke kedutaan Untuk bikin visa Yang baru Jadi gue gak bisa nunjukin Tapi udah pasti Passport biasanya ada di sini Nah ini kalau Belum sampai ke destinasi Tapi kalau udah sampai Baik ke negara Atau kota tujuan Ada satu item nih Yang jadi senjata Dan andalan kita Adalah waist security bag Ini beda ya Sama waist bag Namanya ini Security waist bag Jadi perbedaannya adalah Dia tuh bisa dipasang Ke badan lebih tight Dan dia tertutup Sama baju Kalau waist bag itu kan Kena Besar gitu Modelnya Bentuknya Jadi gak bisa Terbungkus sama baju Dan gak nempel banget Di badan Nah Kalau udah sampai Negara atau kota tujuan Biasanya kartu Uang Yang ada di tas ini Itu gue Bakal pindahin ke dalam sini Jadi ada case Ada kartu Ada debit card Termasuk pasport juga Udah pasti dipindahin ke sini Kemudian dipake Di baju Kemudian dipencangin Jadi ini sangat Sangat berguna Dan ini gue beli Seingat gue itu Waktu kita terbang Ke Spanyol Tahun lalu Pada saat transit Di Abu Dhabi Itu dia Isi-isinya Ini ada iPad Jadi Kalau temen-temen Pengen tau Dan siapa tau Pengen nyari info Dan tips Bagaimana sih Ngatur barang Biar termanage Dengan baik Gampang nyarinya Aman Nyaman Ini dia semuanya Jadi gue ulang lagi Ada toiletries Ada Stationery pouch Ada Electronical pouch Ada medicine pouch Ada clutch Dan ada Waste security bag Jadi Itu Kalau temen-temen Mau tau Apa aja Di dalam My luggage Atau What's inside My luggage Thank you banget Yang sudah nonton Dan sampai ketemu Di vlog Atau video Dan edisi Liburan lainnya Sampai ketemu segera Jangan lupa like Comment and subscribe Bye Bye